Saudara pengasuh Pondok Pesantren Al Jalil Jember, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pencabulan Santriwati. Hingga kini polisi belum melakukan penahanan terhadap pengasuh PONPES tersebut. Surat penetapan tersangka telah diperoleh dari perwakilan Pondok Pesantren. Wasah hukum FM menilai penetapan tersangka terhadap FM lemah. Karena keterangan yang diambil polisi kepada sejumlah saksi, belum ada yang menegaskan soal tindakan pencabulan yang dilakukan kliennya. Kita akan koordinasi dulu, kita melihat unsur-unsurnya dulu. Jadi nanti kalau seandainya memang kita lihat dan kita diskusikan ini sangat lemah, ya kita pasti akan melakukan panggungan.